Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vela Terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di episode kali ini gue masih ada di Balikpapan Ada apa di Balikpapan? Ya, banyak banget Balikpapan itu nama kota, bukan di Balikpapan ada apa Oke, jadi singkat cerita ada sesuatu yang menarik disini Yaitu dimana biasanya kalau kita mendengar kata-kata mobil, otomotif, dan modifikasi Itu pasti identik dengan para lelaki Tapi ternyata di Balikpapan ini bukan hanya lelaki yang suka modif mobil, yang suka berotomotif ya Para kaum hawa pun juga Nah, ini kalian bisa lihat di belakang gue Oke, ini disebelah kiri ini ada Toyota Yaris dengan 1500cc dan disebelah kanan gue ada Honda Brio All new Brio dengan 1200cc Dan mereka ini, owner dari kedua ini adalah sama-sama wanita Nah, kebayang gak? Gimana sih kalau perempuan modif mobil atau mau lihat isi dalam dari mobil wanita? Gue tau, pasti kalian pernah berpikir kalau di perempuan itu pasti gak bisa ngerawat mobil Pasti dalamnya pasti berantakan, kotor, blablabla, segala macam Kita akan buktiin langsung aja Gue akan cari dulu owner dari yang pemilik Brio dulu yang pertama Baru nanti kita akan panggil untuk yang pengguna Yaris Tunggu, BW Oke boys, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Balikpapan Namanya itu adalah Quantum Sport Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Balikpapan Langsung aja datang ke toko untuk ganti ban, ganti velg, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja ke toko Nih, kepoin dan follow akun Instagramnya Oke boys, sekarang gue udah sama ownernya Halo Kak Halo Halo, apa kabar? Sebelumnya saya mau ngucapin makasih Makasih ya Kak Oh iya Udah pake HSR Kak, kenalin diri dong sama temen-temen subscribe Subscribe dari HSR nih Ya, halo, nama saya Sri Saya dari Bandung Saya kebetulan lagi ada di Balikpapan Memang mungkin kerja di sini Dan gak sengaja kemarin itu sempet tuker Eh, iya ganti velg sama HSR Dan ternyata dapat invitation Nah, apa salahnya kan nyoba Ya udah, akhirnya nyoba biar nambah temen juga gitu Oh gitu Kakak namanya Sri ya? Iya Imbang berarti ya Iya Kak, aku mau nanya nih pertanyaan pertama Kenapa Kenapa Kak Sri pilih mobil all new brio? Karena simple ya Terlihat kalau buat cewek itu unik aja Mobilnya ukurannya sedang, kecil Bisa dipake kemana-mana Enak aja lah buat lompat-lompat Apalagi saya pakenya manual kan Gitu Gitu aja sih Dan kenapa pilih yang hitam? Karena brio hitam itu gagah Apalagi dikombin sama pelok warna merah Nanti rencana ini mau di body kit juga Body kit? Body kitnya mau diganti apa? Hah? Mau diganti apa body kitnya? Nggak diganti sih Ditambahin aja Nggak mau diganti? Nggak Nih aku kasih lihat Kak Nih ya Bentar ya Nih Ganteng nggak? Oh iya Iya saya sempet lihat sih ini di IG ya? Mau? Berapa ya? Beli Kira-kira serius itu ada prop Serius serius Itu kan aku yang jual Oh iya Itu kan bioku Bumper Jadi diganti bumper semuanya Oh ganti Tapi nanti aja be syuting ya Iya Nanti ada protes nih Jadi gini Kak Tadi aku denger katanya mobil ini kan kecil lincah Kalau kecil lincah itu kan identik bukan dengan kegagahan ya Tapi milih warna hitam supaya jadi terkesan gagah Gagah tapi untuk kecewek itu identik eh dominannya itu Apa ya gimana ya ngomongnya Maksudnya gagah tapi dia bisa selap selip Dan uniknya itu karena bodinya itu yang imut gitu kecil gitu nggak yang ribet gitu Imut kecil kayak owner nya gitu kali ya Nggak ini owner nya besar Oke Kak selanjutnya nih aku mau tanya Apa aja sih yang udah dimodif di mobil kesayangan kakak ini? Ini punya nama nggak? Biasanya kalau cewek suka ngasih nama mobil Si Black Si Black Pake si apa emang Black doang? Nggak Black doang sih Cuman Kenapa saya kasih nama Black Karena pada suatu saat dahulu sebelum punya mobil ini tuh Pengen banget gabung sama komunitas Black Black Car Iya Black Car Oh aku juga nggak pernah gabung terus Nah tapi belum kesampaian karena agak ribet ya Harus gini harus gini dan saya pun kerja ya Jadi belum kesampaian akhirnya Waktunya belum dapet Waktunya belum dapet Akhirnya dikasih nama si Black gitu Dan kenapa eh ini belum saya modif apa-apa sih Cuma diganti paling DVD nya pake kamera belakang Head unit nya Ya terus Head unit nya diganti berarti? Ya Sama tambah kamera belakang Ini tipenya tipe E Tipe E E Satya Eh Satya berarti ada ini dong Apa namanya? Weeper ya? Iya ada weepernya Terus dipakein spoiler Tambah spoiler Spoilernya pake spoiler RS ya? Nggak ngerti dah saya Berapa beli? Spoiler berapa? Spoiler sama yang bawah Diffuser Diffuser ya Sama diffuser itu sejuta Kalau masih sejuta 750 Spoiler sama diffuser sejuta 750 Oke terus apa lagi Kak? Head unit tadi kan ganti tuh Pake apa? Pake pioner juga Pake pioner juga Soalnya kalau misalnya diganti Nggak sama yang original nya Ini takutkan Si fungsi yang di steering nya itu Nah For steering which? Iya Itunya tuh nggak Nggak hidup gitu Nggak fungsi gitu Jadi digantinya sama yang Original Seperti Bukan original Digantinya seperti yang OM nya Keluarnya Oke Itu berapa Kak? Ganti head unit sama pasang kamera mundur Itu berapa? Itu semuanya kemarin tuh Sekitar 7 jutaan sih ya 7 juta ya? 699 699 Kembali seribu boy Oke Selanjutnya apa lagi Kak? Yang dimodif? Udah itu doang sih Karena kemarin Setelah Setelah ganti velg itu Mau Body kit Cuman karena ganti velg juga Kemarin lumayan Kemarin sama bannya juga kan Karena minta yang ada Ini ring berapa nya 15 ya? Iya 15 Soalnya tiap naik ring itu Naik harganya Ya memang Saya belum Over budget om Oh over budget Akhirnya Tunggu dulu Nanti setelah ini baru body kit Oke Nanti abis bikin video ini Aku tawarin body kit Lumayan boy Jualan Jauh-jauh ke balik papan jualan juga Lodi Terus apa lagi Kak? Berarti udah selesai ya? Udah gak ada yang melodif lagi? Kayak jok-jok dalam segala macem? Oh jok Standar dari Leasing Dealer sih ya Dari leasing Dari dealer Nih terbukti ya kan? Walaupun memang gak ngerti Tapi Kakak pengen coba untuk ngerti ya? Iya Oh suka banget Suka otomotif? Enggak Bukan suka otomotif Suka yang Variasi-variasi Apalagi lihat mobil Oh apalagi kalau kita Bareng Apa kayak Di jalan tuh Terus lihat ada Papasan sama brio yang Wih unik Wih peloknya kayak gini Wih dia kok Bawa banget Apa sih namanya tuh? Ceper Ceper Bisa gak ya? Kemarin sempet tuh Mau potong ini Potong apa? Sebelum? Per Jangan Gak boleh Kenapa ya? Bahaya Oh gitu untung belum ya Makanya nonton youtube nya HSR belum pernah nonton ya? Belum sih Baru tadi nonton sih yang dari Samarinda ke Balikpapan Oh gitu? Si om Si om Oh Aku lagi di Samarinda menuju ke Balikpapan Iya Pokoknya abis ini buka youtubenya Nah disitu Jadi channel youtube HSR itu kita bukan hanya ngebahas tentang velg Tapi tentang modifikasi juga Dan itu bukan hanya untuk laki-laki doang sih Untuk perempuan juga bisa gitu Kalau kakak mau sharing-sharing bisa kesitu nanti Terus Pertanyaan selanjutnya Kakak ganti velg nya dimana? Di kuantum sport Eh kuantum velg Ya kuantum sport bener Nah Coba boleh bagi cerita gak? Kak Sri waktu ganti velg di kuantum itu seperti apa sih pelayanannya Terus Apa sih yang didapat ketika kakak datang kesana gitu? Oh bagus banget sih Saya ini tipe orang yang cerewet ya Terus Cerewet Terus gak mau rugi gitu Jadi Banyak nawar Wah Oh akhirnya Tapi si mbaknya kayaknya dengan sabarnya gitu Meladeni ya Melayani dan meladeni ya Gonta ganti-ganti yang ini Nyobain yang ini Kayaknya 3 kali nyobain Ini nyobain Maksudnya velg nya ditempel ke mobil Ya ditempel ke mobil Itu kan buka Pake ban juga? Oh enggak sih Oh velg nya doang ditempel Oh Velg nya Terus Eh iya sama bannya lah Pake ban Pake ban ya Pake ban Keren loh HSR Tiga Tiga kali ganti ya Maksudnya tuh dibandingin Iya Tiga kali fitting Di proses Empat ternyata Udah Dibanding-banding Yang mana yang ini Oh kayaknya ini deh yang matching akhirnya Pilih yang velg sekarang Yang sekarang Dan pelayanannya emang top banget deh Dan Untuk harganya Oke lah ya Oke Oke banget nih Oke oke Berarti rekomendasi gak kakak? Rekomendasi banget Oke Kakak tinggal aslinya berarti di Bandung Aslinya di Bandung Di Balikpapan udah berapa lama? Udah sekitar 4 bulan Karena Oh baru Iya baru Oh oke Tapi nanti balik lagi ke Bandung? Karena Nah karena gini Kakak kan udah beli velgnya disini Kalo kakak balik ke Bandung Terus nanti Kakak dikasih tau gak? Kalo ada free maintenance Gratis nitrogen Tambal ban Sama balancing roda Itu bukan hanya berlaku Hanya di Balikpapan Tapi ketika kakak diseluruh Toko TKB Group Indonesia Termasuk ada di Bandung Kita di Bandung ada 4 outlet Oh gitu? Yes Itu kakak tinggal dateng Itu outlet apa HSR? HSR Sama kayak kalo disini Namanya kan kuantum Kalo di Bandung tuh ada lagi Namanya ada Maximus Ada Hot Wheel Ada Chemistry Satu lagi apa? Masterpiece Nah itu kakak tinggal dateng kesana Isu nitrogen gratis Dan maintenance nya gratis lah pokoknya Oh bagus banget ya Kalo gitu Seneng kalo dapet gratisan gue Typikal cewek Tetep Cewek tetaplah cewek Tetep lebih suka dengan gratisan Dan Discord Iya Oke Kasri sekali lagi Makasih banyak Semoga awet Dan sukses selalu di Balikpapan Melantau berarti ya Melantau Melantau Gara-gara Corona Oke Sekarang aku pengen Cari ini Owner yang kedua Yaris nya Kita langsung cari aja Oke Selanjutnya Disamping gue udah ada Kak Heni Halo Kak Heni Apa kabar? Baik Ini Kak Heni adalah owner Dari si Yaris Hitam ini Kebetulan sama ya Mobil lah hitam-hitam juga Sama-sama perempuan Kak Heni Ya Untuk yang pertama aku mau tanya satu hal Kenapa Kak Heni milih mobil ini? Hmm Lebih tertarik Kak Lebih tertarik Emang ada Ada tertarikannya apa gimana? Lebih cinta Kak Lebih cinta? Iya Kenapa? Eh Karena ada Apa ya Kak Ada historinya mungkin ya? Iya Betul Ada historis sama mobil Yaris sepertinya Dengan yang sebelumnya Iya Sebelumnya juga Yaris Kak Oh sebelumnya Oh Yaris yang bakpao? Iya Berarti sekarang berevolusi Jadi Yaris yang ini kan Kalau gak salah Yaris yang Lele ya Eh bukan ya Joker ya Ya pokoknya Yaris itu deh Oke Itu yang pertama Terus yang kedua aku mau tanya nih Kak Ehm Apa aja sih yang udah kakak modif di mobil ini? Ehm Velg Velg? Oke terus apalagi? Joknya Kaca film Kaca film Kaca filmnya pake apa itu? 3M 3M autofilm Nah itu kaca filmnya berapa tuh Kak? Ehm Semuanya Ehm Sekitaran 2 juta setengah 2 juta setengah Oke terus apalagi Kak? Karpet apa segala macem? Oh iya ada karpet Karpet ya Karpet dasarnya Karpet dasar diganti Audio-audio gimana audio? Audio Audionya masih standar Kenapa? Kenapa gak kak ganti velg? Biar lebih keliatan Cantiknya kak Biar lebih keliatan cantiknya Ehm Quantum tuh seperti apa sih? Ehm Pertama datang itu udah maghrib Jam sekitaran jam setengah 6 Kayak sekarang Kayak sekarang Ehm Terus? Itu mbak sama mas masnya mau aja nerima Mau aja ya? Terus? Welcome aja dia bilang terserah mbak mau sampai jam berapa kami tetap melayani Gila Mbaknya baik banget sama mas masnya Quantum kalian memiliki loyelet yang tinggi Hmm Bagus Terus dapet diskon Dapet diskon? Yes Gede gak diskonnya? Lumayan lah ya? Lumayan lah Perempuan itu kalo denger kata diskon pasti langsung luluh boy Terus apalagi Kak? Ramah gak sih? Ramah banget Haus dikasih minum Iya dong Tapi kalo lapar gak dikasih makan kan? Beli di depan Ada warung padang Beli sendiri Iya Terus waktu nyobain velgnya emang Kakak langsung pilih yang ini apa gimana? Ehm Pertama sih di info masnya dicoba aja dulu dipasang Saya bilang gak ngerepotin kan gak apa-apa mbak Setelah itu bilang masnya yang ini lebih cocok Masnya mengarahkan sih Lebih mengarahkan Oh lebih ngebantu ya untuk milih velgnya itu seperti apa Jadi sebenernya wanita juga gak apa-apa ya modifikasi ya? Iya Gak salah Gak salah ya? Kenapa gak salah? Ya supaya lebih 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 ini lah Lebih oke lah mobilnya Lebih oke Kak Gua kan belum buka nih Belum buka mobilnya nih Mobilnya kotor apa gak? Hmm Mobil dalamnya Pasti kotor lah kalo cewek Gue bilang gak apa Kalo cewek itu pake mobil pasti dalamnya kotor Banyak barangnya lah Gak kotor sih maksudnya berantakan aja lah ya Iya Banyak barang banyak apa Tapi pasti Soalnya kan pastinya rumah nomor 2 Rumah nomor 2 betul Tapi gue yakin gak pasti subscriber ada yang bilang Gue gak setuju gak semua perempuan kalo pake mobil berantakan Pasti gitu deh Kak ini udah berapa lama ganti velgnya? Baru 3 bulan 3 bulan Selama 3 bulan setelah ganti velg apa yang kakak rasain? Enak Enak? Hmm Baga ada dedekan gak? Enggak Senjutnya Lebih safety lah Genjutnya enak gak sih? Handlingnya lebih enak? Enak Enggak lari-lari kak dia Oh gak lari-lari Emang biasanya kelari-lari? Iya selalu lari-lari pake kepelg yang lama Karena kan masih yang kaleng-kaleng Oh sedam Ini nih baru Gua temen banget Wess gila keren Staphon terbaik dibalik papan nih Kepelg ini soalnya yang lama kaleng-kaleng Jadi lari-lari Kalau udah ganti HSR jadi gak lari ya Enggak, dia tetap pada posisinya Tepat pada posisinya Oke, Kak Heni sekali lagi gue mau ucapin makasih banyak Udah pake HSR, udah mau dateng juga nih Nemuin gue sama tim Mau diliput mobilnya Ini apa nih Kak? Zeyang Black Community? Iya Apa itu? Komunitas? Komunitas Oh, aktif? Ini komunitas? Enggak sih, saya juga jarang aktif karena Oh, maksudnya sempat ikutan Iya, sempat ikut Tapi karena sibuk kali ya Iya Yaudah Oke, Kak Heni sekali lagi terima kasih banyak Sampai jumpa lagi, Kak Heni Nah Oke, Boy Itu dia tadi gue udah ajak bincang-bincang Ada Kak Seri dan Kak Heni Owner dari dua mobil ganteng hitam di belakang gue ini Ya, seperti yang gue bilang Modifikasi mobil itu tidak hanya untuk para lelaki Tapi ternyata kaum Hawa pun Para wanita pun juga Masih bisa loh untuk memodifikasi mobil Masih bisa loh mengenal bidu otomotif Nah, kalau misalnya bagi kalian yang Pengen belajar lagi tentang dunia otomotif seperti apa Jangan lupa subscribe channel YouTube HSR Wheel Nah, karena disitu banyak banget konten-konten tentang otomotif Oke Semoga video ini bermanfaat bagi kalian Dan yang pasti gue yakin banget Bagi kalian yang 90% rata adalah pria Pasti kalian sangat terhibur dengan adanya dua wanita Yang tadi saya undang dalam video ini Gue Aldirah Cenduriri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat-belak-ingat Hi, sir Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih.